assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah tanaman kita walaupun 72 hst masih berbuah saja dan ini sepertinya teman teman juga setuju kalau ini disebut buah bawah kenapa kok masih buah bawah teman teman karena tanaman kita terus bertunas aja walaupun umurnya sudah tua teman teman nah teman teman seperti ini ya untuk tanaman kita di 72 72 hst masih berbuah lebat nah ini buahnya seperti ini teman teman buahnya lebih dari satu teman teman nah ini satu buah dan disini ada lagi buah lagi ini perkembangan terbaru tanaman timun mirah umur 72 hst ini masih buah bawah di 72 hst nah seperti ini teman teman masih terus berbuah aja di 72 hst teman teman nah teman teman pada hari ini admin akan berbagi ke teman teman semua soal nitrosomonas nah ciri ciri-ciri nitrosomonas itu seperti ini teman teman ini di permukaan tanah itu ada gelembung-gelembung seperti ini nah ini ini ciri-ciri nitrosomonas itu kalau disentuh dia berbuih seperti ini nah pada hari ini kita akan isolasi nih bakteri bakteri yang ada di irigasi ini untuk ciri-cirinya seperti ini kalau disentuh seperti mendidih seperti ini ciri-cirinya nah ini request dari teman kita yang terus setia bersama katanya ciri-ciri nitrosomona seperti apa ini ciri-cirinya ini pakai sendok seperti ini kalau pakai tangan kita coba bagaimana reaksinya ini pakai tangan kita coba pakai tangan nah seperti ini teman-teman nah inilah sebabnya kita menggunakan lumpur untuk tambahan pupuk organik karena di lumpur ini ada nitrosomonas nitrobakter yang fungsinya menggemburkan tanah menitralkan pH tanah dan juga membantu tanaman menyerap nutrisi intinya nitrobakter itu mengubah amoniak menjadi makanan bagi tanaman teman-teman ya jadi efek ke tanahnya akan gembur dan tentunya akan subur karena tanah akan semakin lembab semakin banyak nutrisi yang siap diserap oleh tanaman teman-teman ya nah sekarang nah sekarang hari ini kita akan membuat nitrobakter bukan membuat ya tapi isolasi teman-teman nah supaya suceng supaya real gitu ya kita akan mengambil ini lumpur yang disini teman-teman ya biar kelihatan nyata gitu ini yang akan kita ambil satu sendok teman-teman ya nah ini ini nitrosomonas ini modal satu sendok ini akan kita jadikan pupuk organik teman-teman ya oke teman-teman kita langsung saja ke proses pembuatannya cara isolasi atau cara membuat nitrobakter satu liter ya sebagai contoh yang penting materinya yang bisa kita pahami teman-teman ya nah teman-teman kita akan lanjut ke proses pembuatan modal lumpur satu sendok ini kita akan jadikan pupuk organik nah sekarang kita masukkan lumpurnya satu sendok nah karena kita akan membuat pupuk cair maka kita butuhkan air nah airnya ini bisa menggunakan air hujan seperti ini ataupun bisa menggunakan urin ya urin kelinci urin sapi urin kambing juga bisa teman-teman ya oh ya teman-teman untuk lumpur ini tidak harus lumpur sih teman-teman ya bisa juga menggunakan tanah di bawah kandang kambing atau kandang ayam itu kita gali dulu tanahnya satu jengkal kurang lebih dari permukaan tanah kemudian kita ambil satu sendok seperti tadi tanah yang di bawah ya yang lembab satu sendok ya untuk ukuran tutorial hari ini nah setelah kita mendapatkan lumpur atau tanah di bawah kandang kambing satu sendok itu kita butuhkan air tadi itu ya satu liter nah setelah air kita tambahkan dengan urea urea ini sebagai makanan karena nitrobacter atau nitrosomonas itu makanannya amoniak nah di dalam urea ini ada amoniaknya sekarang kita masukkan urea satu sendok ke wadah ini teman-teman ya nah setelah urea kita masukkan gula pasir nah gula pasirnya juga kita masukkan ke sini satu sendok teman-teman ya ya satu sendok gula pasir sudah kita dapatkan sekarang kita masukkan ke sini teman-teman nah sekarang kita aduk kemudian kita masukkan air hujan satu liter atau urin satu liter teman-teman ya nah teman-teman ini kita aduk terus setiap hari sampai empat hari teman-teman ya ini jangan ditutup ya karena nitrobactal itu masih membutuhkan udara teman-teman ya jangan ditutup rapat kalau mau ditutup pakai kain boleh teman-teman ya tutup aja pakai kain ini kita aduk tiap hari sampai hari keempat ya nanti setelah empat hari ini akan jadi teman-teman ya nah lebih cepat lagi teman-teman celupkan aerator ke sini teman-teman supaya belukutuk terus tiap hari teman-teman ya sampai empat hari nah teman-teman untuk dosisnya ini teman-teman gunakan 100ml atau 200ml per 16l air ya baik aplikasi kocor ataupun spray teman-teman ya oke teman-teman seperti ini tutorial kita hari ini semoga yang bertanya tentang ciri-ciri nitrosomonas bisa terjawab hari ini yang sudah admin jelaskan di awal video tadi oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan dan terima kasih masih terus setia bersama Maman ADJ channel admin akhiri wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati